Oke Kita lanjut lagi Di part kali ini masalah Pembuatan bracing Ini saya membuat ukuran bracingnya 300 Dikali 200 Nah Sementara saya membuat Champer Champernya itu sebesar Disininya Ada round itu sekitar 25 Disini juga 25 Nah ini ada triknya lagi Supaya champer itu langsung dia disini Terbentuk 25mm yang sini juga 25mm sementara tadi kita buat Ini adalah panjangnya 300mm Dan tingginya 300mm kita langsung ketik C Bisa ketik langsung Ah enggak CH CH Oh bukan Sudah langsung aja disini Kita ketik Langsung champer Nah champer ini Kita ketik Bukan Polyline Tapi pilih di stand dulu Panjang utamanya kita milih Yaitu 300 dikurangi 25 Sama dengan 275 275 Enter Setelah itu 200 Dikurangi 25 Sama dengan 175 Nah klik objeknya yang ini Sama yang ini Nah ini dia Jadi langsung jadi Disini jaraknya juga Sama dengan 25 Nah ini juga 25 Nah ini dia Setelah itu Champer yang ini Ketebalan yang kita inginkan Saya pindah dulu Saya move Oke Saya pindah disini Saya pakai press pull Seperti biasa Saya kasih ketebalan Yang ini 12mm Atau 12mm aja Oke Yang ini Baru saya melihatkan Secara isometrik Gambar yang saya kerjakan Tadi yang mana Nah ini dia Untuk menampakkan Penampakan ini Biar kita Tidak salah Oke Saya kembali ke isometrik lagi Nah yang ini Saya move dulu Saya move Yang ini terhadap Garis Ini Nah dari sini Saya masukkan dulu Oke Nah ini saya buang Nah Kita buat dari pandangan Yang sebelah sini Nah ini kondisinya di Sini Sementara yang kita Tahu bahwa dimensi Yang dari sini tadi Itu kita butuhkan Ini dia 300 Nah Bracing ini Saya akan kasih ganda 300 Dari titik ini Saya move dulu Dari titik center Ini lantaran tadi berapa sih Kita harus ingat juga 12 mili Saya move Dari titik ini kemari Berarti Sekitar 150 150 dulu Nah 150 Saya Move lagi 6 Nah Kondisi 6 ini Kita membuat Satu Bracing ini aja Atau ganda ya Tapi yang lebih bagusnya ganda Ganda Berarti Saya ini move Kesana Sekitar 50 Nah Nah yang ini langsung Saya mirror Saya mirror Ini saya mirror Yang ini juga Saya mirror lagi Ini Jadi langsung ke sebelah sini juga Langsung saya membuat Dari panel langsung ke Sebelah sini Nah di sebelah sini Saya mirror lagi Ambil center ini aja Setelah sudah jadi semua ini Saya mirror lagi Ambil center yang Untuk ke sebelahnya Nah ini dia Kita langsung pandangan Isometrik Sudah terpasang semuakah Atau belum Untuk cekin aja Nah ini sudah terpasang Kita sudah kelihatan ini Nah kalau untuk Melihat Mungkin saya Saya kasih Ini biar Kita cekin bahwa Bracketnya sudah terpasang Semua atau belum Nah ini kan sudah ada Yang ini juga Sudah ada ini Sudah ada dua objek Kita cekin yang sebelah sini Yang ini lagi Kondisi sama Oke berhasil mudah Clear Selesai kan Nah Sekarang Yang kita inginkan bahwa Kedudukan ataupun Rail nya Ini yang Yang kita perlukan Berapa sih Sebenarnya total panjang Total panjang itu sama dengan Yang kita butuhkan ini Ini ada 13 Nah yang kita butuhkan Itu sepanjang 24 meter ya 24 ribu Oke 24 ribu Dimana jatuhnya Nah ini dia Nah disini Langsung saya sederhanakan aja Saya langsung copy Saya copy ini Bukan copy dari sana Tapi saya copy dari sini aja Langsung saya buat isometrik dulu Nah begini Copy Saya copy Sepertinya panjang kan Nah Untuk ini Supaya menjadi satu Itu saya gabung Yaitu Perintahnya Union Ini dia Saya menggunakan perintah ini Nah Sudah jadi kan Coba kita lihat Kita lihat lagi Oh sorry Maaf maaf Ini harus saya satu-satunya Unionnya harus satu-satu Saya harus union satu-satu Artinya Yang ini Ini dulu yang saya harus union Nah Jadi biar Biar Hulu Apa Hulu Atau secure bar nya Bisa terpisah dulu Terhadap BIM Nah Seperti ini Bisa union semua Tapi unionnya One-b-one ini Nah Oke Yang ini Saya kasih warna Red Oke Saya kasih warna Yellow lah Nah Yellow Spell Jadi sama yellow nya Nah Saya kasih made properties Yang ini Langsung Kasih made properties Untuk pemotongan ini Langsung aja Perintah slice Biasa juga Seperti yang Yang awal-awal Nah Langsung dari titik ini Langsung Keep it side Dengan catatan Dengan catatan Porto harus aktif Nah Ini udah Sesama ukuran 20 meter 24 meter Jadi Gak perlu Repot-repot lagi Gitu Kedudukan stopper Stopper itu Kita lihat dulu Ini stoppernya Yang kita rencanakan Mau dia brick Dimana Sebatas mana Ini Kita membuat Brick stoppernya Stopper Artinya Berarti Kita harus diantara Ini kan Brick stoppernya Itu Otomatis Kita akan membuat Yang ini aja Yang udah Yang udah ada Ini saya copy dulu nih Seperti ini Saya langsung Copy Saya butuh Ininya aja Nah Saya langsung Pandang dari Dari samping Seperti ini Karena ini Sudah ada Yang Seperti ini Ini Yang lebih asik Ini dia hanya Untuk kebutuhan Stopper ya Stopper itu Seperti ini juga Cuma ini saya romba Balak Ini gak pake Gak pake Lobang Atau gak pake Hulu Oke Ini saya Saya exploit Saya rusak Saya ganti Coba Saya pandangan Langsung Isometri kembali Yang udah Saya Romba Yang udah Saya bongkar Tadi Oke Itu Sorry Saya gak butuh Saya gak butuh Ini Ini Tunggu dulu Saya rusak Lagi Saya bongkar Semua ini Yang ini Saya pecahin Saya export kembali Karena Sudah di titik Yang Sama Saya export Kembali Nah Ini baru Saya buang Jadi yang Garis gak butuh Yang Yang saya butuhkan Aja Ini sekarang Nah Seperti Oke Saya langsung Dari Edit polyline Multiple Saya klik Ini Saya select Yes Join Enter Sorry Edit polyline Join Hansel Hansel And Edit polyline Muti Join Enter 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 Oke Saya pinta Key lagi Terhadap ini Gila Oke Saya edit polyline Kembali Jadi polyline Ini bisa juga Seperti ini Bisa juga Seperti ini Move Eh Gak Gak Begini Saya copy Saya ketik Bo Lebih cepat Simple Gitu Oke Move Yang ini Saya gak butuh Saya kasih warna Red Saya move Kembali Ke titik Ini Untuk menghabis Garis yang warna putih Ini Sama-sama Ini Nah Saya click select Select Saya pilih polyline Tapi berdasarkan color Colournya Oke Yang warna Ini Oke Delete Nah Tinggal yang warna Merah Tapi Kalau kita select Begini Tinggal Satu entity Proverti Nah Tinggal satu entity Soalnya Tidak Tidak Ganda Ini Langsung Saya gak Pake Press Pull Tapi Langsung Saya extrude Setinggi 15 Meli Saya akan Lihat Dari Sisi Isometrik Dulu Nah Dari Sini Sudah berbentuk Seperti ini Saya balik Kemari lagi Nah Disini Saya langsung Rotip Saya langsung Dari atas Begini Disini Saya rotip Lagi Nah Setelah Setelah Sudah begini Saya Saya mau lihat Ini Saya pandang Langsung Isometrik Isometriknya Move Move Ini Ini Center Saya letakkan Di Center Sini Dulu Untuk Untuk melihat Apakah cocok Atau enggak Nah Kalau begini Kasusnya Berarti kita harus Slash dulu kan Tapi Nggak usah Itu nanti Ntar aja Langsung Saya move dulu Dari titik Ini Tapi Enaknya Nolsi Isometrik Dulu Kayak Gini Ini Saya move Titik Ini Karena Lebih Enak Ini Ya Titik Ini Kemari Oke Saya kasih Ruang Sepis Sekitar Sekitar Dua Puluh Kelimat Oke Ini Setelah Jadi Kita lihat Seperti ini Lagi Oke Kita slice Lagi Sl Ini Terhadap Ini Di Buat Sait Oke Sl Lagi Terhadap Ini Buat Slide Lagi Saya delete Saya delete Oke Nah Kita lihat Modeling Dan Buntuk Mulai Nantuk Nah Ini Dia Kan Nah Sementara Holonya Holonya Ini Kita langsung Aja Saya potong Sekalian Saya potong Dulu Saya slice Juga Saya SL Terhadap Ini Untuk Side Nah Ini Saya delete Coba Saya memperlihatkan Nah Ini dia Untuk Penguasanya Nanti Untuk Penguasanya Ntar Seperti itu Nah Yang ini Sekarang Stoppernya Sudah jadi Ini Saya Mirror Saya Mirror Di titik Center Nah Berdasarkan Titik Centernya Mana Center Nah Ini dia Nah Ini juga Sudah Jelas Langsung Saya Mirror Lagi Terhadap Titik Center Yang Ini Setelah itu Saya Slice Kayak Gak Bapak Satu Satu Yang Ini Sama Yang Ini Yaitu Terhadap Ini Buat Slide Nah Jadi Sudah Dua Saya Motong Yang Sebelah Sana Sekalian Sama Yang Sebelah Sini Clear Setelah itu Sl Sl Lagi Yang Ini Keyboard Side Oke Ya Oke Sudah Sekarang Sudah Siap Kan Ini Saya Buang Semuanya Nah Yang Untuk Saya Memberikan Penampakan Sekarang Yang Dimensi Ini Sudah Clear Nah Ini Dia Oke Secara Isometrik Ini Dia Cukup Cukup Sekian Kita Sambung Di Part Berikutnya Yang 最近 Kes Senior Yang Universiti Strategi Keshackai Keshackai Kerim Keshackai Semra ', Terima kasih.